Jadi selingkuhan sampai keluar 11 kali, Denise salahkan istri RD tak bisa jaga suami. Denise Caryesta kini ramai diperbincangkan usai rajin membongkar kisah perselingkuhannya dengan pria beristri berinisial RD. Sempat ingin meminta maaf dengan sang istri sah tersebut, namun kini dirinya malah menyalahkan istri pria tersebut. Denise menyebut perselingkuhan itu merupakan kesalahan istri RD karena tak bisa menjaga suami. Ingin tahu berita lengkapnya? Yuk scroll selengkapnya ya! Salahkan istri RD tak bisa jaga suami. Denise Caryesta belakangan gemar membongkar kelakuan mantan kekasihnya yang merupakan pria beristri tersebut yang diduga kuat regi datau, suami dari Ayu Dewi. Hal tersebut bermula dari pengakuan dosa yang ia lakukan bersama pendeta Gilbert. Wanita 31 tahun itu pun tak menampik jika perselingkuhan itu terjadi karena kesalahannya. Sempat ingin meminta maaf dengan istri sah, kini Denise membeberkan pengakuan berbeda. Belakangan, ia menyebut jika perselingkuhan itu terjadi atas kesalahan istri sah dari RD. Pasalnya, sang istri dianggap Denise tak bisa menjaga suami yang rajin selingkuh. Yang salah sebenarnya kalau kita pikir pakai logika adalah bininya juga salah kenapa lu gak bisa jaga laki lu. Sesimpel itu, iya dong, ujar Denise Caryesta seperti dikutip dari kanal Youtubenya pada 20 November 2022. Lebih lanjut, Denise bahkan menyebut jika istri sah RD tak bisa mengurus anak-anaknya. Hal itu diketahuinya langsung dari pria tersebut. Dan lu juga sering cerita RD sama gue, bini lu gak bisa jaga anak, sambungnya lagi. Hubungan ranjang hingga keluar sebelas kali. Denise Caryesta juga pernah buka-bukaan tentang kehidupan ranjangnya dengan pria berinisial RD tersebut. Dikatakan jika keduanya kerap bermain hingga penjual bunga tersebut keluar sebelas kali. Setelah gue pacaran 3 bulan, gue melakukan hubungan. Sering, sekali lakuin keluarnya 3 kali 5 kali juga pernah sekali ML gak pakai istirahat. Dia gak pakai istirahat, gak pakai obat, gak sampai berapa jam langsung keluar langsung lagi. Sebelas kali juga pernah, dia gak pakai obat. Kalau menurut gue semua itu didasari dengan cinta, dan didasari dengan cinta itu enak. Gak mungkin gue kuat berkali-kali kalau gue gak cinta, papar Denise dalam kanal YouTube Richard Lee. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.